yo guys kembali lagi di Mugas Purnama disini kali ini kita ngepes lagi di event Thailand matchday Thailand Lake matchday disini temen-temen pakai VPN Quark speedy ya temen-temen disini lumayan untuk nambah 400 MD di round pertama ini juga nanti ada round kedua temen-temen disini kalian cuma butuh 2000 event point ya untuk lolos ke round kedua yuk langsung saja kita masuk ke matchday disini saya pakai PT Pracuap ya temen-temen karena apa karena saya penasaran ingin pakai Yanto Basna seperti yang temen-temen ketahui Yanto Basna bermain di PT Pracuap disini disini rekomendasi saya untuk pakai tim yang dipakai MD Thailand Lake itu yang enak pakai ini PT Pracuap juga pakai Buriram United ya temen-temen Buriram United itu juga enak seperti yang dipakai musuhnya ini juga lumayan enak sih menurut aku pakai Phantom Biggie Phantom ada terhasil dan udah disitu cuman disini berhubung saya sangat penasaran dengan pemain nasional kita di Aniyanto Basna disini saya pasang dia ya ratingnya disini 84 temen-temen speednya lumayan kenceng ya kayak Koli Bali jadi dia Koli Balinya Indonesia jadi that's why I use them in my team matchday jadi kenapa itu saya pakai sebagai tim matchday saya disini karena saya penasaran pengen pakai tim pemain tim nas kita yuk ini udah masuk ke pemain permainan ya teman udah udah dapet musuh disini temen-temen saya sarankan untuk bersabar kalau mencari musuhnya teman-teman ikuti terus ya setiap ada matchday nanti situ kalian aktifkan VPN squad VPN kalian squad speedy barangkali disitu ada MD nah kebetulan di Jumat sampai minggu ini ada MD Thailand yang round 1 dan teman-teman di sini kalian usahakan dapat dua ribu turpoin 2000 poin dari matchday poin ini agar nanti lolos di yang round 2 dimana disitu seperti yang di MD umum itu hadiahnya totalnya 2000 e-football poin ya teman-temannya lumayan gitu loh yang MD pertama ini udah 400 jadi nanti kalau ada round kedua itu itu tambahan 2000 Oke disini saya pakai PT Pracuap nah disini pakai formasi 433 ala Jurgen Klopp tapi sayangnya attacking defense nya itu kontenmen areanya wide ya jadi melebar jadi agak rawan kena truk passing jadi misalnya kalau disini agak sedikit lag-lag atau patah-patah aku mohon minta maaf ya teman-teman karena kalian tahu sendiri kalau pakai VPN itu kayak gimana ya enggak stabilnya apalagi ini VPN area Thailand eh gratisan lagi karena trail saya yang VIP udah habisnya mahal sekali kalau pakai yang berbayar gitu loh demi hanya 400 e-football doang jadi aku sarankan pakai square VPN ya support VPN ID itu teman-teman oke lah nunggu sebentar ya enggak ya enggak terlalu lama sih tapi kalian tunggu aja nah ini Oke satu gol pertama disini imbang aja udah cukup ya temen imbang dua kali udah bisa kan bantu kalian dapetin 2000 MD poin tapi ya kalau bisa sih menang guys kalau bisa ya kalian harus menang main yang santai aja ya enggak usah beban ya saya disini konsekuensi kalau misal kalian kejar e-football poin maka resikonya rating kalian akan turun Nah itulah tergantung prioritas kalian ya pengen kejar rating kah atau pengen kejar e-football poin untuk ditukar diri dem di ikonik sob ya kembali lagi ke teman-teman kalau misalnya saya berburu e-football ya jangan menyesal kalau rating kalian turun karena disini MD MD kayak gini pasti banyak lagnya teman-teman karena yang main orang sedunia yang pakai konami Oke disini peluang one-on-one dan Aduh gagal ya masih 1-0 di sini Wilan strikernya Wilan ya kayaknya ini orang berhasilnya terhasil Danda Oh belum ya belum 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 dipasang sama lawan kita kali ini taruh di jadangan ya mungkin karena sudah dua dia sudah senior lawan disini pakai big phantom tempat dimana terhasil Danda bermain ya Nah seperti ini ya Oh Oh yanto basna men yanto basna pemain tim nas kita beko kita kolibalinya Indonesia bro kolibalinya Indonesia buat teman-teman yang menantikan video terbaru dari aku aku mengucapkan terima kasih sudah menunggu dan aku juga mohon maaf ya teman-teman karena akhir-akhir ini jarang upload jadi bisa seminggu sekali karena ini lagi proses pengajuan monetisasi jadi maksud saya agar pihak dari YouTube itu surveinya enggak terlalu banyak itu karena menakutkan ya kalau misalnya terlalu banyak video yang di review terlalu lama nanti waktunya jadi saya enggak banyak-banyak video yang saya post jadi agar reviewnya itu enggak terlalu lama gitu teman-teman oke kembali lagi ke laga ini udah doa pertama saya sungguh satu kosong disini pakai tim dari itailan piti peracuang buat teman-teman yang mau pilih tim yang digunakan di Thailand matchday ini kalian cek dulu ya temen-temen overall ratingnya entah itu dari formasinya buat temen-temen nyaman atau enggak dan disini Konami seperti yang saya bahas di sebelumnya yang pakai uniform over rating jadi satu tim itu dipukul rata kemampuannya rata nggak ada yang terlalu OP jadi dipukul rata disitu umum rata-rata 85 ke atas sih 85 kata siap ini paling tinggi 88 ini yang di tim saya entah 8887 mungkin ya batis oke tergantung jokinya ya temen-temen tergantung dari pilotnya ya oke kita ambil apalagi masih unggul satu kosong disini ya sekalipun saya tahan imbang aja itu itu it's ok temen-temen ya udah dapetin tadi saya udah dapat tabungan seribu sekian ya di match yang pertama ya match pertama enggak sempat nge-record ya temen karena terlalu patah-patah gitu enggak jadi bikin gak nyaman di mata makanya saya putuskan ya udah yang kedua aja lah padahal tadi sebenarnya mainnya juga bagus ya tapi ya udahlah yang kedua aja nantikan berhubung dengan durasinya nanti terlalu lama oke kita kembali lagi di lagia disini Hai Willan striker saya menemui Willan cukup kenceng ya temen-temen di sini ya speednya 88 dengan body balance 80 sekian lumayan untuk serudak-seruduk main sudah seruduk ya lawan yang disini Oh di intercept saja Hai hadapi kesayangan kita temen-temen dihanto basnah buat teman-teman yang pengen pakai pemain Indonesia disini pakai tim dari talian ini PT Pracuap dia bermain disitu yang tebas nah disini namanya air basnah ya karena nama lengkapnya yanto rudolfo basnah bener juga tolong nanti di cek di kolom komentar ya kalau ada yang kalau misalnya salah setahu saya itu yanto rudolfo basnah Yap ini pertandingan udah masuk di menit ke-75 teman-teman tinggal football aja ya nanti bisa imbang atau siapa sih udah masih saya masih umbil ya ya di sini one on one dan goal di 2 menit 76 berhasil menambah kedudukan ya kedudukan jadi 20 saya disini oke mantul di sini saya pakai telekomsel ya teman-temannya pakai telekomsel pakai pakai dada telekomsel aku saranin kalau pakai VPN itu pakai paket dada aja teman-teman pakai internet kuota aja jangan pakai Wifi kalau Wifi yang apalagi yang idiku idihomu itu agak susah ya nah tiga kosong oke 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 nah ini saya pakai sambil record juga sambil ngomong kalian ini juga lumayan lancar sih software ya software pakai VPN kalian tunggu sampai pingnya ijo usahain di bawah 100 ya teman-teman di bawah 100 jadi kalau udah di bawah 100 pingnya langsung ngomong kalian gas jangan lupa atur negaranya di Thailand ya teman-teman ya agar mudah untuk mencari musuh kalian pakai yang itu ya VPN quark speed ini nanti ada opsi free time ini disitu untuk meminta free time putar iklan sama selama beberapa detik ya akhirnya kalian dapat jatah untuk satu jam kalau nggak salah satu jam nah oke balik lagi ke laganya teman-teman ini mau usai udah 89 menit waktu berjalan dengan kedudukan 3-0 disini saya unggul lumayan nggak mengurangi rating karena disini saya mencoba untuk bermain taktis dan rapi one to touch dengan 4-3-3 sebagai formasi dari line up dari PT Pracuap oke disini shot on target 5 yang on target yang 4 shotnya 5 on target 4 not bad lah 3-0 ya teman-teman ya oke disini kita cek ya William Hendrik jadi yang tertinggi di rating tim saya ya ini untuk rating dari Owe atau tim lawan ya nah ratingnya juga lumayan bagus-bagus teman-teman disini musuh lawannya ya lawan saya pakai biji pantem biji pantem pg pantem nah ini tulisannya pg pantum United tulisannya ya oke disini ratingnya naik saya jadi 1194 dari awal 1184 naik 10 temen-temen lumayan berarti ya ratingnya nah lawan saya tadi ya sampai saya naik 10 oke disini udah dua match ya saya lalui jadi poin saya udah total poin 2700 jadi saya rasa cukup disini aja karena nanti kalau misal koin gampang lah ya kalau koin bisa entah itu top-up tapi kalau if football kan if football poin nggak bisa untuk top-up jadi harus main MD disitu oke cukup sampai disini dulu video dari saya semoga bermanfaat buat kalian semua tetap semangat nge-push e-football boinnya yuk cukup disini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa comment like juga subscribe juga nyalakan loncengnya karena nggak sabar buat berbagi info terbaru dan video terbaru ke kalian lagi so stay tune stay safe jangan lupa pakai masker dan see you on the next video